assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu salu om swastiastu namo budaya salam kebajikan halo seluruhku sobat tukang kreatif jumpa kembali dengan saya sono grc gimana kabarnya seluruhku mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apa dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rejekinya kali ini seluruhku saya akan memberikan tutorial cara membuat cetakan untuk pagar pagar railing bordes lantai atas atau pagar rumah tingkat sebagai pembatas atau pengaman dengan menggunakan kerawangan dari bahan grc untuk langkah yang pertama seperti biasa kita bikin malnya ini mohon maaf malnya saya tidak kasih videonya karena terlalu lama langsung saja setelah dikasih gambar lalu langkah selanjutnya adalah kita menempelkan potongan sepon hati atau sepon eva yang sudah dipotong menggunakan sekelso dengan motif yang digendaki daripada konsumen ini hasilnya seperti ini lor caranya gampang mudah dan bisa dipelajari dengan cepat lor seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like subscribe dan komen silahkan like subscribe dan komen karena subscribe itu gratis lor tidak dipungut biaya alias orang bayar lor lah ini cara mudah dan gampang membuat cetakan akrawangan untuk railing tangga atau tangga bordes sebagai pengaman lor ini caranya sangat gampang mudah dan sipel lor caranya seperti ini lor nah ini lor setelah potongan sepon hati atau sepon eva kita tempelkan di atas dasaran lantai kerja dari sepon juga lor untuk langkah selanjutnya adalah kita memasang bagian tepi atau pembatas atau bahasa orang GRC mengatakan rem lor pembatasnya juga dari potongan sepon dengan ketebalan 3 cm karena ini nanti bendanya ketebalannya 3 cm lor ini panjangnya yang dipermintaan oleh konsumen itu 3,60 m lor jadi kita potong menjadi 2 cm menjadi 1,80 m lor 1,80 m dengan ketinggian 70 cm standar lor dengan ketebalan 3 cm ini adalah pemasangan pembatas atau rem daripada pagar bordes dari bahan kerawangan atau dari kerawangan lor nah ini sedulurku setelah pembatas atau rem kita pasang semuanya dan dikasih dudukan untuk angkur lor ini ada potongan-potongan sepon itu lor ini tutup dudukan angkur di bagian tengah itu itu panjangnya sekitar 65 cm lor ini pagar bordes dari kerawangan ini lor panjangnya 3,60 m lor karena kalau dibikin cetakan 3,60 m lor nanti hasilnya panjang beratnya hampir 1 cm lebih lor jadi kita potong menjadi 2 bagian jadi cetakannya kami buat menjadi 1,80 m lor dengan ketebalan 3 cm full dan tingginya dari pagar bordesnya itu 70 cm jadinya nanti 75 cm lor itu standar yang sering-sering digunakan untuk pagar bordes sebagai pengganti tralis lor ya sekali lagi sedulurku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe, dan komen silahkan like, subscribe, dan komen lor karena subscribe itu gratis untuk langkah selanjutnya lor adalah setelah cetakan dari sepon hati atau sepon eva terpasang semuanya sudah dipasang rem bagian tepinya sebagai pembatas lor dari sepon juga untuk langkah selanjutnya adalah kita memikirkan oli pelumas lor untuk pelumas kali ini lor saya menggunakan minyak goreng lor minyak goreng dari bumoli karena nanti kalau dicetak itu hasilnya bisa halus, mulus, dan bagus ini adalah cara mudah membuat cetakan untuk pagar bordes lantai atas pagar bordes pengaman atau sebagai pengganti tralis tapi terbuat dari bahan GRC lor dari kerawangan terbuat dari bahan AGRC dengan perbandingan nanti kalau dicetak lor 1 berbanding 1 dengan aplikasi menggunakan semen dinamik lor ya sedulur ku sobat tukang kreatif demikianlah tadi tutorial cara membuat cetakan kerawangan untuk pagar bordes untuk pagar bordes sebagai pengganti tralis atau pagar tralis lor ini langkah alternatif bagus jitu dan tepat lor karena ini dikalkulasikan harganya lebih murah kualitasnya juga lebih awet dan anti karat lor karena besinya di dalam gak kelihatan lor yang kelihatan cuma benda GRC nya lor atau benda kerawangannya yang terbuat dari aplikasi antara semen, pasir, dan fiber lor ya tadi mudah-mudahan bermanfaat sedulur ku mudah-mudahan bisa buah bahan pengalaman bahan pengetahuan bahan wawasan tentang cara membuat cetakan kerawangan untuk pagar bordes sebagai pengganti tralis lor semoga bermanfaat lor sekian terima kasih dari saya sono GRC salam seduluran selawase dan abadi wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh